Intro 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 Kapolres Duga AKB Perio Aleksander Panelewen Menduga, KKB yang terlibat baku tembak dengan aparat dinduga Papua Pegunungan, adalah kelompok Yotam Bugiangge. Yotam adalah seorang pecatan TNI. Ada pun baku tembak terjadi di kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Ini kelompoknya Yotam Bugiangge jumlahnya sekitar 25 orang. Kata beliau saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa 30 Mei 2023. Kontakt tembak yang terjadi pada Senin 29 Mei 2023, kata Pak Rio, bermula ketika adanya aksi penodongan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada warga. Anggota KKB kemudian berusaha melarikan diri saat aparat melintasi lokasi. Kita kontak tembak dari pagi sampai sore, tapi mereka kabur katanya. Sedangkan kontak tembak pada Jumat 26 Mei 2023, terjadi saat aparat berpatroli di kampung Nogolait. Saat melintas, mereka menembaki pasukan sehingga terjadi kontak tembak ujar Pak Rio. Beliau menduga dalam kontak tembak tersebut tidak ada aparat yang menjadi korban. Namun dirinya menduga ada anggota KKB yang terkena tembakan. Saat kita sisir jejak pelarian mereka, kami menemukan bercak darah, katanya. Informasi terbaru mengatakan bahwa tujuh anggota KKB di bawah pimpinan Yotam Bugianggedi Nduga, Papua Pegunungan, ditangkap tim Satgas Damai Chartens. Ketujuh anggota KKB tersebut ditangkap secara terpisah terkait insiden pembantaian sebelah suarga di kampung Nogolait Nduga, Papua Pegunungan. Total tujuh orang diamankan, kita akan lihat perannya. Kita lakukan pendalaman ujar Kapolres Nduga, AKBP Alexander Panelewen. Beliau mengatakan penangkapan tersebut berawal dari kontak tembak tim Satgas Damai Chartens dengan KKB Yotam Bugianggedi di kampung Nogolait Nduga pada Jumat 26 Mei pekan lalu. Petugas saat itu memukul mundur KKB. Beliau mengatakan KKB Yotam Bugianggedi kembali terdeteksi merapat ke kampung Nogolait pada dua hari berikutnya masing-masing pada Sabtu dan Minggu. Akibatnya kontak tembak kembali terjadi. Kemudian tim Satgas Damai Chartens kembali menangkap lima anggota KKB lainnya pada selasa 30 Mei kemarin. Untuk diketahui KKB Yotam Bugianggedi merupakan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan aksi pembantaian sebelah suarga di kampung Nogolait Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu 16 Juli 2022. Kini tujuh orang anggota yang ditangkap tersebut sedang diintrogasi. Ini semua masih didalami perannya di kasus pembantaian sebelah suarga ujarnya. Terima kasih telah menonton!